Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang keteladanan dari para tokoh perempuan Yang memiliki peran penting dalam sejarah Ia adalah Usehha Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiyah Atau yang dikenal dengan Rahmah El Yunusiyah Rahmah El Yunusiyah merupakan tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam Sekaligus seorang pejuang kemerdekaan Ia merupakan pendiri dinia putri Perguruan yang saat ini meliputi Taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi Dinia putri didirikan pada 1 November 1923 Dan tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia Keberadaan dinia putri menginspirasi Universitas Al-Azhar Membuka Kuliatul Banat Yaitu fakultas yang dihususkan untuk perempuan Karena kontribusi dan sumbangannya Dalam dunia pendidikan Rahmah El Yunusiyah kemudian mendapat gelar kehormatan Seikhoh Yang belum pernah diberikan sebelumnya dari Universitas Al-Azhar Rahmah El Yunusiyah lahir di sebuah rumah gadang Jalan Lubuk Mata Kucing Kenagrian, Bukit Surungan, Padang Panjang Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 1900 Masehi Bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1318 Hijriah Ayahnya bernama Sheikh Muhammad Yunus Dan ibunya Rafi'ah Ia adalah orang yang sangat idealis Bercita-cita tinggi Memiliki cakrawala pandang jauh ke depan Beliau menginginkan kedudukan wanita dalam masyarakat Tidak hanya sebagai istri yang akan melahirkan anak-anak Dan keturunan semata Akan tetapi lebih dari itu Dia menginginkan terangkatnya Derajat kaum wanita ke tempat yang lebih wajar dan pantas Meskipun begitu Mereka pun harus mengerti hak dan kewajibannya sebagai istri Sebagai ibu dan sebagai anggota masyarakat Kaum wanita harus dapat menjalankan perannya Sebagaimana yang telah digariskan oleh agama Islam Semua yang harus diketahui oleh kaum wanita itu Tidak bisa terjadi secara serta-merta Semuanya harus melalui pendidikan dan pengajaran Dituntut dan dipelajari Serta harus dipahamkan dan dirasa-rasakan kepada kaum wanita itu Rahmah belajar di dunia school Yang dipimpin abangnya Zainuddin Labai El Yunusi Namun karena merasa tidak puas dengan sistem Koedukasi yang mencampurkan pelajar putra dan putri Rahmah secara inisiatif menemui beberapa ulama Minangkabau Untuk mendalami agama Suatu hal yang tidak lazim bagi seorang perempuan pada awal abad ke-20 di Minangkabau Menginjak usia 10 tahun Rahmah sudah gemar mendengarkan kajian yang diadakan di beberapa surau di Padang Panjang Ia mengambil perbandingan dari kajian-kajian yang diikutinya Berpindah-pindah ke berbagai surau Rahmah El Yunusia adalah seorang motivator dan inspirator pergerakan kaum wanita khususnya di Minangkabau Rahmah El Yunusia juga aktif di bidang pergerakan sosial, keagamaan, dan politik Yang ada pada tahun 1930-an di Padang Panjang Rahmah El Yunusia ikut dalam pergerakan PERMI Persatuan Muslimin Indonesia yang berdiri pada tahun 1930-an Ia juga mendirikan khutub khanah untuk masyarakat Rahmah El Yunusia juga aktif dalam pergerakan menentang praktik-praktik penindasan atau pergerakan oleh penjajah Belanda Ia juga mendirikan perserikatan guru-guru putri Islam di Bukit Tinggi Rahmah El Yunusia juga pernah menjadi anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatera Padang Panjang Organisasi yang berjuang menegakkan harkat kaum wanita dengan menerbitkan majalah bulanan Sewaktu revolusi nasional Indonesia Ia memelopori pembentukan unit perbekalan tentara keamanan rakyat Di Padang Panjang serta menjamin seluruh perbekalan dan membantu pengadaan alat senjata mereka Di bidang politik, Rahmah bergabung dengan Partai Islam Masyumi Sekitar tahun 1952 sampai 1954 Ia menjadi anggota Dewan Partai Masyumi di Jakarta Selanjutnya, ia menjadi penasihat Masyumi Muslimat di Sumatera Tengah hingga 1955 Rahmah meninggal mendadak dalam usia 68 tahun Dalam keadaan berwudu hendak salat maghrib pada 26 Februari 1969 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!